Halo semuanya, hi go girl! This is Michelle from blushatogosta.com Hari ini aku bakalan bikin makeup look Untuk sehari-hari yang bertemakan plump Kalau kalian penasaran, keep on watching Sekarang aku bakalan pakai moisturizer Yang aku pakai ini adalah Clinique Moisture Surge Selanjutnya aku bakalan pakai primer Yang aku pakai adalah NYX Pore Filler Ini gunanya untuk mengisi poli-pori Yang ada di wajah kamu Biar nanti makeupnya kelihatan lebih smooth Aku biasanya nggak pakai di seluruh wajah Cuma pakai di titik-titik wajah Yang memang pori-porinya kelihatan banget Selanjutnya aku akan pakai foundation Yang aku pakai di sini adalah Catrice All Matte Ini yang shadenya Nude Beige Selanjutnya aku akan pakai concealer Di bawah mata biar mukanya kata lebih cerah Ini aku pakai concealer-nya Maybelline Yang Fit Me, yang shadenya White Biar makeupnya lebih tahan lama Dan juga muka kamu kata lebih flawless Biasanya aku pakai loose powder Dan yang biasanya aku pakai untuk sehari-hari Adalah pons ini karena ini ringan banget Selanjutnya aku akan bikin alis Biasanya aku pakai Maybelline yang Fashion Brow Ini yang shadenya Coklat Selanjutnya aku bakal nge-set alis aku Yang tadi udah aku isi pakai pensil alis Pakai brow mascara dari Maybelline Shadenya itu Dark Brown Biar alis kamu tahan seharian Untuk base makeup Biasanya aku nggak mau ribet Aku pakai concealer Ini aku pakai Catrice Camouflage Yang cream Dan ini shadenya adalah Rosy Sand Habis itu concealer yang tadi Aku set pakai eyeshadow warna kuning Kayak gini Kuning ke beige-beige Nah ini tips dari aku Kalau misalnya kalian yang punya eyeshadow warna-warni Kalian bisa pakai lipstick cream kayak gini Ini aku pakai Dear Me Yang shadenya Dear Jenny Ini warnanya udah plump Jadi aku bakalan kasih ini Untuk pakai base di seluruh kelopak mata aku Nah selain kalian bisa pakai lip cream untuk jadi eyeshadow Kalian juga bisa pakai lipstick yang kayak gini Untuk jadiin eyeshadow juga Aku akan pakai warna plump yang lebih tua Untuk aku pakai di deket sama bulu mata Dan ini aku pakai lipstick Laneige yang nomor 2 Biar looknya bisa dipakai untuk sehari-hari Aku bakalan ngeaplikasiin eyeshadow warna coklat di bagian luar mata Nah selanjutnya aku bakalan mempertegas mata aku Menggunakan eyeliner liquid cair Ini aku pakai dari Ultima 2 Karena makeup matanya udah cukup strong Jadi aku akan sedikit malu-malu sama blush on aku Di sini aku pakai Milani Lubinoso Ini cuma ngasih warna peach Untuk bikin pipi kita keliatan lebih glowing Abis itu aku akan pakai bronzer Ini dari Catrice Sun Glow yang shadenya medium Nah untuk highlighter-nya Aku pakai dari local brand Ini adalah Gobang Cosmetic Aku pakai yang shade 01 Yang Moonshadow Dan yang terakhir aku akan pakai lipstick Yang tadi aku jadiin untuk eyeshadow di mata Akan aku pakai untuk bibir aku sekarang Nah selesai deh Makeup sehari-hari dengan bertema kamplam Nah kalau kalian yang suka sama video ini Jangan lupa like dan juga komen di bawah ya Dan buat kalian semua yang penasaran Sama produk-produk yang aku pakai ini Review-nya bisa kalian tonton di Youtube channel aku See you, bye-bye